ini 2023 udah jadi waktu itu kan ya waduh kamu pernah jalan-jalan ke kebun binatang saat dujian gak? belum ini sebenernya lagunya aneh kenapa kita harus ke kebun binatang saat dujian? apa menariknya? romantis gak? kamu romantis gak? gimana ya? kan malah cutisen ya? melihat binatang-binatangnya basah sebenernya kalo mau di loncat emang keretanya agak kesel kan? atau mungkin kalo di jepang mungkin itu sesuatu yang romantis kali di tempat kita gak rilep karena ke kebun binatang di tempat kita gak becek halo adik-adik hari ini kita ada di kebun binatang Shani anak-anaknya siapa? ini tuh kita semua ini kita masih anak-anak singa 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 tombol ada untah lucu banget untahnya kayaknya keliin sih nah cocok banget itu yang paling cocok itu yang paling cocok oke dingin dingin sangat cocok sangat cocok ada zebra oke nanti kita lihat eh ada gajah oh Shani masuk cuy oh tidak cuy tapi dia sekali plus pop oh iya kan Kristo aku setuju sih dia Pak terus setuju sih soalnya dia tinggi aduh 3 bandar bandar Shani Marsha cuy sekarang mari menari bersama let's dance oke ini anak-anak siapa di bawah iya iya kita itu kita yang bagiannya aku pilihkan jangsa tuh makasih banget arah semainya kita bocil aja kaya rasa mewas ada beba ada beba ada beba tuh apa adil ini yang di teaser orang yang orang semain aku kiri teaser aduh oke bagus siapa sih ngedem bahkan simpan sebu Shani bahkan geja sederah dan juga umum Kristen entah mengapa melihat kepada kita Shani Adele aduh waduh elah kenapa bisa terujuh itu ya selesai 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 makan pisang ekspresi sampai tingkah laku pun satu peluang sangat penjiwanya jadi mainnya aduh kebun di tetap hujan menjadi tetap rahasia lucu harum temen di bangku taman yang basah kita bisa tuh saling bermesra kebun linta saat hujan 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 habis gabut enak enak wah ini bersihnya susah lu pakai corpetti ini enggak ada cehl kalau ada cehl mesti kaget equ familiar suara 말씀� ini yang gongil grupnya berhasil sambil berpegang tangan di bangku taman yang basah kita bisa untuk saling berbesar berapa ya kemudian satu jam memang seneja ku pilih kenceng kagil, kagil oh sumbuk terasa mewah seakan hanya dibuka untuk kita enggak kenapa minum danau minum air telaga cuy sedikit di luar ekspektasi harusnya Marsha yang digadang-gadang jadi unta kan menurut netizen Marsha unta sama hewan yang sering digituin tapi tanpa merusak suasana aku malah jadi teringat yori di itu apa namanya waktu perpisahannya apa perpisahan 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 konsernya yang pandemi gimana kamu? 1 sampai 10 rating 9,5 oh kenapa kayak teater benarnya teater anak SD enak TK bayangkan kamu fresh fresh konsep kalau JKT bilangnya special performance itu kayak MV MV pada umumnya band atau apa tapi lagi studio itu cuman di namanya beda aja kalau yang umumkan MV biasa dengan budget yang lebih murah kan lebih murah dia cuman hajar gausah nyewa gausah nyewa gausah nyewa dia-dia nyari siapa member yang menurut kamu tadi menarik ini siapa? enak aduh sama yang minum-minum telaga itu di akhir itu perea perea gimana bro keseluruhannya MV sama rating juga ya ratingnya 9 aja sih kokil satu-satunya yang emang agak aneh emang keberadaan anak-anak itu kan walaupun kalau dilihat liriknya kan sebenarnya orang pacaran cuman gak ada kata eh ada sih kata bermesraan cuman seandainya mamu ditafsirkan yang lain ya udah apa ini kayak orang lagi berwisata aja pada umumnya sih iya jadi kalau lihat kostumnya jadi kayak anak-anak jepang berwisata ke kebun binatang yang menyesal karena waduh anak-anak menyesal enggak maksudnya anak-anak ya kalau ada hujan ya kita main hujan tujanan aja nih menyesal karena yang marah-marah pasti emak-emaknya iya yang menyesal awalnya dong pemandu wisatanya gimana yang menurut kamu yang paling berkilau disini ya udah emang gak ada lain lagi selain rela sepertinya saya harus latihan acting dulu ini setahun iya dia gak usah jadi hanoman ya udah cocok emang imut ke apa sih aku tetep iku aruh zebrani mau aku tekan dari zebranis atau lucu banget adeel adeel dia udah pas iku satu-satunya dari jauh tuh sangat meng... mengganggu visualnya mengganggu ya mengganggu mengganggu hati dan nurani ya aduh udah kena pelet adeel ini rating, rating tuh aku lapan kayak resetnya ya reset tapi yang yang patut dia cukin jempol dari lagu kebun binatang kan dari dulu sebelum ada set list awar kan ya udah jadi lagu favorit masing-masing lah ternyata semua orang berpikiran yang sama malah jadi nomor satu kan yang pertama set list awar pertama itu lagi wato wato yang di daerahnya gak ada kebun binatang mungkin nontonnya ini aja dulu bisa nonton ini betul semangat ini 2023 udah jadi wato juga waduh jangan ragu-ragu jangan ragu-ragu iya semua akan bota pada saat iya pada waktunya roma yang lama kan bikin begadang satu begadang dua ya ada tambahan hewan kamu berharap apa di hewannya burung ya banyak kan hewan di kebun binatang iya mungkin lebih Indonesia ada merah ya suatu saat ada komodo siapa yang akan jadi tapir ya tapir orang hutan orang hutan ular piton buah piton buah ada di amazon juga ada sepertama kali denger itu yang biasanya kan lagu-lagu jaket itu kita ngehalu ke member itu kita ngehalu sama satu orang yang gak tau siapa tapi sambil menjelajahi hewan-hewan itu di kebun binatang itu si hewannya itu member emang dari dulu interpretasinya saya kayak gitu lagu-lagu lain kan rata-rata antara member sama member atau kitanya ngehaluin kita sama membernya iya tapi ini si hewannya disuruh ngehaluin orang lain untuk dibawa oh sedangkan untuk untuk berwisata melihat satu-satu member itu itu asal mula berarti teater dit bisa jadi ya kan